Hi everyone, selamat datang di Anina Bihara Pasari YouTube official channel Juga ada temen aku yang pake baju hijau dan yang akhirnya ganti baju Halo everyone, selamat datang dan terima kasih sudah datang dan mengeklik video ini Nama aku Anina Bihara Pasari Tiba-tiba aku jadi keingetan waktu aku mau menunggui Suda Jadi kan kalau misalnya kita habis sidang itu, kita ada waktu jeda untuk menunggui Suda ya Jadi waktu menunggui Suda itu, kita tuh lumayan lama Waktu itu aku selesai sidang Januari, jadi menunggui Suda itu sekitar 3-4 bulan Kalau nggak salah, wisudanya bulan April Jadi itu kan lumayan lama waktu jedanya So, untuk Safriwat, waktu itu aku dan temen-temen aku ngerencanain untuk tour bareng Dan turnya kemana? Yogyakarta! Yogyakarta itu sekitar 4 hari 3 malam Iya, jadi 4 hari dan 3 malam meninap Jadi waktu pertama kali kesana itu, buat makan, oh iya Jadi pas aku jalan tour itu, itu pas banget mau hari ulang tahun aku Jadi mau deket-deket hari ulang tahun aku Jakarta itu kan bener-bener khas dengan ciri kejawaannya Jadi Yogyakarta tuh membuat kita selalu ngebalik-balik lagi Gimana nggak ya, makanannya enak, terus juga wisatanya juga bagus Dan harganya pun murah dan affordable banget buat, apalagi kantong mahasiswa yang akan menunggu Namanya disana pake minibus, jadi minibusnya itu udah-udah semuanya udah dipaketin, semuanya bareng-bareng Waktu itu tuh nyampenya malam dan udah pasti kita pembagian kamar Nah, pas pembagian kamar itu, jadi untuk anak kita berdelapan itu kan di hotel itu kan kamarnya besar Jadi kita tuh nyewa 2 hotel untuk perempuan Nah, 2 hotel untuk perempuan berarti kan pas ya, 8 orang berarti kan pas untuk 4 orang perempuan Dengan 4 orang perempuan, jadi itu nggak akan sempit dan nggak akan apa-apa pas 4-4 Tapi, jadi 6 karena kita selalu sekelas bareng dan 3 orang lagi itu Jadi, teman aku bawa pacarnya dan jadi itu pacarnya teman-teman gitu Jadi, kita ber-6 itu deket, akhirnya tadinya aku mau ngalah, aku mau ikut mereka Jadi kan mereka bisa berempat dan yang lain juga berempat gitu Tapi aku ditarik juga, jadinya akhirnya kita ber-5 dan 3 Jadi, jadi agak lebih sempit ya, 5 dan 3 Jadi lumayan, perjalanan 15 jam ya waktu itu, jadi lumayan capek Jadi kita istirahat dulu bareng, kayak besokan paginya Kita jalan-jalan bareng, biasa kalau wisata ke Jakarta itu kan pasti ke Prambanan, ke Borobudur Semuanya candi-candi kita ke Kraton juga dan kita ke Candalan Seperti anak-anak pada umumnya, turis-turis pada umumnya Udah kayak gitu, kita kan ganti baju lagi karena kita mau jalan-jalan kayak di Malioboro Mau beli-beli souvenir lucu, kayak gitu-gitu Jadi kan udah lumayan kemalaman, akhirnya kan yaudah kita ganti baju Udah cakep-cakep ganti baju, udah mandi, udah segala macem Nah, udah selesai kayak gitu Akhirnya udah siap, segala macem Kita jalan, kita jam, itu agak kemalaman juga sih Sekitar jam 8, jam 9 lah, jam 8 lah Jam 8, jam 9 gitu Udah kita jalan disana, turun, bes putar balik untuk jemput gate-nya Udah putar balik disana Udah kita baru sebentar nih jalan-jalan Ayo kita mau foto, udah banyak banget Pengen foto, pengen kemana, pengen jalan-jalan ke Malioboro Atau apapun, apapun lah disitu Nah, tapi setelah itu, akhirnya hujan deres dong Ujan deres banget Jadi, kita tuh kebasahan karena gak ada tempat untuk ngumpet sama sekali Cuma di daun-daun itu Tapi kan tetep percuma aja ya Kita ngumpet-ngumpet di daun Tapi tetep aja, kita gak mungkin bisa ngumpet Karena kan kalau misalnya kita ngumpet kayak gitu, tetep aja kebasahan Akhirnya kita kebasahan semuanya Ya gak mungkin dong, kita jalan-jalan ke Malioboro Malem-malem Maunya niatnya romantis-romantisan Tapi udah basah, udah kuyup, segala macem Dan masih hujan Kita gak mungkin maksain Akhirnya bes putar balik, jemput kita lagi Kita ke hotel lagi Kita mandi lagi Dan namanya mandi perempuan Siap-siap perempuan Itu kan lama banget ya Jadi akhirnya udah selesai tuh semuanya Teman-teman aku juga udah selesai mandi, segala macem Sepuluh sampai setengah sebelas gitu Ya gak mungkin lah kita-kita perempuan-perempuan yang baik Yang kelima, yaudah Udah mager, malet Memilih untuk di kamar aja Jadi yang pacaran dan lain-lain, segala macem Mereka pergi tuh bareng-bareng ke sana Kita putusin untuk di kamar aja Dan sebelumnya itu aku udah bawa monopoli dan kartu Mungkin aku ceng hayang kali ya Jadi udah ternyata Yaudah kita main aja di situ Gak paham siapa aja yang ikut Cuma temen-temen kelima Bener-bener malam Malam ulang tahun aku juga kan Jadinya aku teleponan Ada temen-temen aku telepon Ya, Happy Birthday gitu-gitu kan Happy Birthday, nah nah yang lain-lain-lain yang jauh Karena malam aku yang lakukan tidur malam ya Jadi mereka sekitar jam 12.30-12 Tapi kayaknya sengaja deh Kayaknya sengaja Sebenernya mungkin tadinya kita mau ngobrol sampe pagi ya Atau segala macem Tapi kayaknya sengaja Mereka udah tidur duluan Terus akhirnya aku belum tidur kan Karena masih banyak yang kucapin waktu itu selama-selama tahun Jadi aku tetep bales-balesin mereka Dan tetep angkat telepon dan lain-lain Dari mereka gitu Nah setelah itu ada yang ketok-ketok dong Pas banget jam 12 juga Gak ketok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok Yang lainnya udah tumbang Jadi udah selesai Jadi udah selesai Mereka ya Mereka udah gak sadar sama sekali Pas dibuka Ternyata temen-temen aku yang cocok pada kasih surprise Selamat ulang tahun Gini-gini Oke makasih ya temen-temen Karena mereka juga sebenernya lagi nongkrong gitu Lagi nongkrong dan nempetin untuk surprise dulu Padahal mereka lagi nongkrong Jadi setelah udah selesai Di pelilin dan lain-lain Mereka balik lagi dong Mereka balik lagi ke tempat nongkrongan yang mereka Karena kan kalau cowok gak mungkin lah nongkrong sebentar ya kan Apalagi pas banget lagi bareng-bareng Kesekan harinya Kesekan harinya pagi-pagi itu kan berarti di hari bersedia aku kan Kita lumayan banyak juga tuh schedule-nya Lumayan banyak schedule-nya Ngunjungin perambanan Ngunjungin keraton Dimana temen-temen Kalau misalnya kayak kita ngunjungin ke cati-cati gitu Ada aturannya juga sendiri Terus ada juga kayak Misalnya harus pake baju ini Terus harus misalnya kita kayak di keraton itu Kita gak boleh sama sekali ngambil foto Ngambil foto dengan kamera profesional dan lain-lain itu gak boleh Jadi kita bener-bener hanya mengunjungi keratoni aja Jadi kayak bener-bener kayak cuman Oh iya kita lihat nih ini keraton kayak gini Kayak gini kayak gitu Jadi kalau misalnya Kayak di keraton itu juga kayak kita dipinjumin kain gitu loh Kayak nanti kita dipinjumin kain di depan Terus nanti udah selesai kita kunjungan Selesai itu baru kita kembalikan lagi Itu kainnya Jadi biar sopan gitu loh Biar sopan nanti aku liatin Kain yang kayak apa Nah udah selesai Ngunjungin keraton Ngunjungin perambanan Ngunjungin semua objek-objek wisata Ngunjungin kayak Pembuatan batu-batu Batu-batu yang berlian kayak gitu Yang tentunya aku juga gak punya kain Nah kan Aku juga bener-bener baru Baru lulus ya Jadi aku cuman ngeliat aja sih Ngeliat ada temen aku juga yang beli Lalu Kunjungan kita selanjutnya itu Ke pantai-pantai Nah Salah satunya adalah Pantai Parang Tritis Nah kalian Kalau yang di Yogyakarta itu pasti tau banget Dengan Pantai Parang Tritis Jadi Kita juga ada tujuan Udah pasti kita ada tujuan Ke Pantai Parang Tritis Yogyakarta Nah Pantai Parang Tritis Yogyakarta itu dikena Jadi selama itu kan Ada turgetnya Jadi turgetnya itu kasih tau Gini-gini-gini ada larangan-larangannya Ada apanya Segala macem Mereka mengas tau Jadi kalau misalnya di Jawa Di Jogja Di mana-mana Itu kita harus banget Di semua tempat sih Gak harus Jawa dan Jogja Dan segala macem Di semua tempat Kita harus menjaga Tata krama Kita dikas tau Kalau misalnya disana itu Jangan pake Baju yang Baju-baju warna hijau Kayak disana kan kita memang lagi Ini ya Memang lagi berkunjung Jadi kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang disana Dan kebanyakan temen aku juga disitu Ada orang Jawa Entah itu Jawa Barat Entah itu Jawa Tengah Jawa Timur Nah itu kebanyakan temen-temen kuliah aku Memang orang Jawa Nah Jadi Selesai itu dikasih tau Kalau misalnya kita gak boleh Disana itu kita gak boleh kayak Pake Baju hijau Jadi temen aku ada yang pake baju hijau Dia ganti juga Mungkin karena yaudah Gerah juga sih Gitu kan Abis dari candi-candi itu kan panas banget ya For your information Candi perang banem itu panas banget Kita harus naik ke atas Apa segala macem Capek kan Yaudah di perang praktis tuh Kita gak mau ngapa-ngapain lagi sih Jadi kayak Untuk santai Untuk foto-foto Jadi kita Dan disana itu Ada satu Yang gak tau larangan Gak tau jangan ya Jadi Targetnya bilang Kalau misalnya lagi perempuan Lagi menstruasi Atau datang bulan Jadi itu tuh gak boleh kayak Nyepur Gak boleh berenang gitu Dan kita memang Kalau aku dan temen-temen aku itu Memang gak ada Gak ada planning untuk berenang Kita gak bawa apa-apa Gak ada planning untuk berenang Gak takut juga berenang di laut kan Nah Setelah itu Jadi temen aku yang itu tuh Kayaknya agak-agak nyebur gitu Yang lagi menstruasi Cuman aku gak terlalu Lihat detarnya Balik lagi Aku autis dengan temen-temen aku Foto-foto Melukis-melukis di pasir Pokoknya Kita Gelajahin parang tritis Yaudah Kayak gitu-gitu aja Udah mulai gelap Dan udah mulai lapar Yaudah Targetnya manggil Ayo ayo Sini-sini-sini Kita nanti ke Tempat makan ya Gak terlalu jauh sih dari situ Cuman memang Kita udah lupa waktu itu Jadi Jadi kayak jam lima Jam limaan Jam limaan kita sampai Di tempat disana Kalau di Bali Itu semakin malam Semakin mantep Dan semakin rame Dan semakin Kayak objek wisata disitu Itu banyak banget kan Kalau misalnya di Bali itu Semakin malam Semakin indah Semakin rame Semakin banyak bule-bule yang ngumpul Dan lain-lain Tak pemandangan ya Apa segala macem Tapi kalau di pantai-pantai deket Parang tritis dan apa Itu enggak Jadi Jam lima Sampai setengah enam Mau maghrib Itu udah gelap banget Dan itu udah gak asik banget sih Itu udah gak asik untuk Makanan udah siap Makanan udah dipesan sebelumnya Karena memang lama kan Sifut-sifut gitu Terus ternyata Ternyata mereka menyiapin Birthday surprise Buat upload Terima kasih Mungkin kan karena momennya pas juga ya Jadi targetnya juga Kayak yang asli juga gitu kan Aku juga disini ngobrol sama targetnya Jadi Kayak oh pas banget nih Pas momen ada yang ulang tahun Pas lagi jalan-jalan Ya udah aku dikasih surprise Gini-gini-gini Ini udah selesai Kepiliin dan segala macem Sebenernya tempat makannya bagus ya Deket pantai banget Bener-bener View-nya tuh bagus banget Untuk pantai dan segala macem Tapi untuk Musholanya ya Sekedarnya Jadi kita harus gantian Udah segala macem Aku duluan tuh Aku langsung buru-buru lari duluan Karena Biar aku cepet beres aja Cepet Cepet beres dan lain-lain Yaudah aku nunggu deket dia Dan itu Pertama kalinya banget Aku ngeliat orang Dengan Mata yang bener-bener Dia itu bener-bener Pandangannya kosong Jadi Aku ngeliat dia Cuman aku Nggak terlalu ngeh banget Aku cuman nyapa dia Cuman dia nggak Jawab sama sekali mungkin Oh yaudah sekenal banget Kalian gue Tapi itu tuh Aku baru kali itu Ngeliat orang dengan mata Pandangan kosong Yang bener-bener kosong banget Pandangan matanya itu Kayak lagi ngeliat lurus Lurus jauh Cuman aku nggak terlalu ngeh ya Aku nggak terlalu ngeh Yang penting aku nemenin aja Dia disitu Karena kan Lagi nungguin temen aku Yang nggak diganti Yang sholat juga Nah Udah selesai itu Udah selesai nungguin Temen-temen aku Yang udah selesai sholat disitu Dan aku ngerti Gak enak lah Gelap gitu kan Dan Dan Meskipun kita sholat Tujuannya disana Gelap dan udah maghrib Nah ada temen aku ya Ayu disitu Ayu Jadi ada Ayu Tino sendiri Sholat Dan nggak ada siapa-siapa kan Lagi kita udah selesai sholat semua Ayu the last one The last one disitu Jadi Aku bilang sama temen-temen aku Yang udah Eh sebentar ya Kita nungguin dulu si Ayu Soalnya Kan kasian juga Kalau misalnya dia sendirian Kan sholat Sebentar doang kok Sholat maghrib Udah selesai Ayu Selesai bareng-bareng Ayo-ayo kita ke tempat Makan bareng-bareng tuh Termasuk dengan si Devi Udah kita bareng-bareng Kita makan Semana Disana udah lupa waktu Segala macem Akhirnya kita ke hotel Jadi perjalanan ke hotel itu Dari situ Dia udah Kayak lumayan ketawa-ketawa gitu Jadi Aku agak aware ya Aku agak aware pas di bus Kenapa Gini-gini-gini Nah temen aku Temen aku dan pacarnya Ini berbeda lagi ya Dengan ini Jadi Ada temen aku lagi Satu Dia juga bawa pacarnya Kebetulan kita sebut Dika sama Dini aja ya Jadi Dika sama Dini itu Buru-buru nolong Nolong si Desi ini Jadi Dika sama Dini Buru-buru nolong si Desi Jadi Kita yang berlima Temen-temen aku yang perempuan Ya Oh yaudah Udah dapet pertolongan Lagian kita juga gak bisa apa-apa kan Kita juga gak pernah Nge-handle orang-orang Yang Kesurupan atau gimana Yaudah dia ketawa-tawa Sepanjang jalan Apa kita nyebut Dan doa-doa aja sih Kayak gitu-gitu aja Yaudah Karena yaudah Mungkin memang ada sesuatu yang terjadi Dan kita gak tau sama sekali Yaudah Kita Nunggu Nah udah sampai hotel Segala macem Jadi tadinya kan aku harus tidur Tadinya kan aku Tuh mau sekamar bareng Desi gitu kan Akhirnya aku gak jadi Karena ditarik sama temen-temen aku Udah kayak perpisahan Akademi Fantasi gitu Digeret-geret cover aku Jadi kayak aku gak boleh Tidur sama mereka kan Jadi dari awal Jadi akhirnya aku gak tidur Bareng si Desi ini Jadi ternyata Desi itu Pada saat lagi di kamar Juga kayak Gimana sih Kayak ketawa-tawa sendiri Nonton TV Terus apa Aku diceritain temen aku sih Aku gak liat langsung Terus cara langsung Dan waktu itu kan kayak pikir Oh yaudah Cuma disitu aja gitu Gak ya Gak 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 berpikir Berkepanjangan Kayak gitu Jadi aku gak berpikir Dia bakalan berkepanjangan Gak bakalan berkepanjangan Yaudah dibes itu aja Tapi ternyata berlanjut Jadi ternyata Kan waktu itu Ada kuliah kita bareng-bareng Tuh cowok-cowok Sama pacar-pacarnya Dan juga Geng-geng cowok-cowok lain Lumayan sih Waktu itu aku pergi Ber-20-an Nah mereka kan kayak pergi Dan kita gak tau Pasti berapa orang yang ikut Ada sih satu dari temen aku Yang ikut Karena kan disitu juga banyak yang ikut Jadi mereka itu ada kejadian Ternyata mereka itu pergi Dan mereka naik becak Karena kan kalau misalnya Udah malam juga Bus kasihan ya Supir bus juga gak mungkin lah Nungguin mereka nongkrong Atau antar jemput mereka Jadi supir busnya Tidur di rumahnya dia Atau dimana Aku juga gak begitu paham Nah jadi kalau mereka disana Akhirnya mereka quality time tuh Barang-barang kan Jadi ternyata Nah terjadi negosiasi harga Waktu mereka naik beca disitu Akhirnya kalau gak salah Tukang becanya kayak Mas-mas Oboknya ditambah toh Tuh jadi kayak ada Kayak gitu lah Temen-temen Jadi kayak Tata kerama Alisan Kayak seperti lagunya Lati tuh Liat Jadi Lisan itu Dan pokoknya Tata kerama Segala macem Di Jawa Dan orang Jawa itu kan Agak-agak sensitif Gitu ya hatinya Agak-agak sensitif Agak-agak harus lembut Harus segala macem Jadi kalau kita ngomong Agak keras dikit Atau gimana dikit Pokoknya hasil mereka Agak-agak ribut Agak ribut ya Agak ributnya orang Jawa sih Kayak ribut-ribut Kayak gitu kan Agak ribut Jadi si Didi Jadi si abang becaknya itu Abang becaknya itu tuh Minta tambah Sekitar 10 ribu rupiah Waktu itu ya Yaudah sih emang si Didi aja nih Temen gue juga Emang rada-rada Gimana banget gitu ya Nah jadi si Didi tuh Gak mau gitu kan Pokoknya negosiasi mereka Agak alot Agak alot Jadi akhirnya Didi gak mau nambahin Jadi tukang becanya Agak-agak kesinggung gitu kan Jadi karena tukang becanya Rada-rada tersinggung gitu Jadi kan dia kayak Yaudah tapi dia gak ngomong apa-apa Itu aku juga baru tau Ceritanya ke check out nih Kita udah check out dari hotel Kita ngunjungin tempat-tempat Tempat-tempat selanjutnya Dari pagi Pasal beri harjo Kemana segala macem Kita nawar-nawar Kemalioboro Yang tadinya kan gak sempet kan Karena keujanan gitu Akhirnya kita kesana Pagi-pagi harinya Akhirnya kita sempet Ngunjungin semua Daerah-daerah Yogyakarta Jadi udah Selesai kayak gitu semuanya Di sepanjang perjalanan Kita itu mau Makan malam Jadi pas dimakan malam Maut itu kita ke resto lagi Nah makan malam Maut itu ke resto lagi Akhirnya kita kayak Makan yaudah Terus Dari agak-agak dari sore gitu loh Yaudah dari sore itu Karena kan Ya namanya juga kita Cewek-cewek ya Seneng-seneng aja Lihat yang lucu-lucu Kayak gitu Akhirnya aku sama temen-temen aku Lihat-lihat souvenir aja disana Walau beli juga enggak Nah ada sih yang dibeli Ada yang dibeli Jadi kita udah liat-liat lama tuh Perasaan aku kok lama banget ya Biasanya kan di waktu gitu ya Temen-temen Kalau misalnya tour get gitu Kan di waktu Nah kok ini lama banget ya Ya udah Akhirnya kan jadinya uangnya abis ya Kita kan jadi beli souvenir terus kan disana Ya udah Akhirnya Udah disana Kita udah makan Terus lumayan lama banget Satu-dua jam Itu agak aneh sih Karena kan biasanya kita tour Apapun 5 menit langsung balik ya Kalau enggak ditinggal Biasanya kayak gitu kan Kalau misalnya kayak gitu Nah disitu itu Ada lama jadi Kayak agak janggal Cuman ya Karena aku sama temen-temen aku Ya udah ngobrol Waktu cepet berlalu Jadi yaudah lah Aku no heart feeling banget Ya udah kita nikmatin aja Namanya juga lagi liburan kan Gitu jadi Ternyata Di tempat makan Yang kita mau berjalanan pulang itu Ada negosiasi antara Tourgate aku Dengan orang pintar Disana Jadi kayak Jadi ada something wrong with Desi Gitu Ada something wrong with Desi But why Why Desi I don't know ya I don't know Jadi kayak Gak tau kenapa Desi memang agak Lumayan berkepanjangan Kesurupannya Waktu itu Kemasukan sesuatu Gitu kan Lumayan berkepanjangan Agak lebih parahnya Dari kritis Soal itu Agak lebih parah Dia agak ketawa-tawa Terus Dia itu apa Akhirnya kayak dibaca-bacain Gitu oleh Tourgate Jadi dari sini juga Aku lumayan tahu Lumayan agak tahu Kalau misalnya Kita punya Tour and Travel Atau Tourgate Atau segala macam Mungkin itu kemungkinan Terhadap Punya kepekaan Terhadap Makhluk lain Dan makhluk astral Mungkin Karena kan mereka itu Kayak lintas Jawa Lintas Sumatra Lintas yang lain-lain Kayak gitu Nah berarti mereka harus Kayak punya Sesuatu untuk menenangkan diri mereka Jadi kalau misalnya Ada sesuatu yang terjadi Seperti ini Mungkin gak Gak cuma sekali ini aja Kalian Udah sering Karena kalau di Jawa kan Bersih Dan mungkin mereka Memang harus tahu Cara yang kayak gini-gini Dan ternyata Tourgate itu Si masnya itu tahu Masnya ini disini tahu Akhirnya mereka ketemuan Ternyata pada hari terakhir itu Ketemuan untuk bagaimana Caranya dia mau lepas Dari si Desi Gitu Nah aku gak begitu Gak begitu paham Apa sih yang terjadi Yang terjadi di Desi Gitu Apa sih yang terjadi Dengan Desi Gitu Karena aku gak begitu Dekat juga dengan dia Dan jadi ya Yaudah aku juga gak begitu Paham gitu Kenapa Jadi kayak teman-teman aku Baru pada cerita gitu Teman-teman Jadi Desi ini Begitu Karena ulah Dari Didi Yang waktu itu Didi itu kayak ada Bersiteru kan Dengan tukang beca Waktu itu Bersiteru dengan tukang beca Jadi waktu itu Tukang beca Sakit hati Gimana caranya Akhirnya Memberikan sesuatu Aku gak tau Kenapa dia gak memberikan Ke Didi Mungkin agak lebih sakit hati Kalau diberikan ke pacarnya Jadi Dia kasih ke Desi Gitu pada saat itu Dia kasih ke Desi Setelah itu jadi Sebenarnya pelajaran Yang aku tangkap disini Adalah Yaudah kita jaga Tata perama Dimanapun Kapanpun Di tempat manapun Gitu kan Kalau misalnya kita harus Pergi Ataupun main Atau apa Kita harus jaga Tata perama ya Jadi kalau misalnya disitu Perkara sakit hati Karena kurang uang 10 ribu Waktu Bernegosiasi tentang beca Jadinya Akhirnya agak mengganggu Genggiatan Belajar Mengajarnya Jadi Desi ini adalah Seorang guru Jadi Dia pas ngajar Juga masih sering Gimana Aku gak begitu tahu Dan gak begitu paham Gimana kabarnya sekarang Jadi mudah-mudahan Baik-baik aja ya Jadi Ternyata berkepanjangan Sampai ke Jakarta Mungkin agak alot Waktu itu negosiasinya Disitu Berarti gak berjalan Gak lancar dong Aku gak tahu Gimana-gimana Tapi mudah-mudahan Udah beres sih semuanya Jadi teman-teman Untuk disini Aku ingatin Buat Kayak kita tuh Harus benar-benar Menjangan tetap ramai ya Kalau misalnya Kita lagi kemana-mana Atau maupun Kapanpun Itu penting banget ya Kalau misalnya Kita lagi ngunjungi Tempat-tempat yang Bukan tempat kita Oke segitu aja ceritanya Terima kasih udah menonton Terima kasih udah Ke channel aku Jadi Oke bye-bye